Intro Pengacara Deolipa Yumara berencana melaporkan balik aliansi advokat anti-hox ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 5 September 2022. Mantan kuasa hukum para DAE itu melaporkan balik aliansi advokat anti-hox yang diketuai oleh Zaki Rudin. Diketahui tuduhan yang dilayangkan ke Deolipa tersebut adalah fitnah. Hal itu diungkapkan Deolipa saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 5 September kemarin. Lebih lanjut, Deolipa menduga namanya telah dicemarkan oleh Zaki Rudin. Sebab menurutnya Zaki Rudin telah membuat cerita yang tidak benar dan merugikan dirinya dan Kamarudin kuasa hukum Brigadir J. Ia bersama kuasa hukumnya akan melaporkan balik dengan pasal yang sama terhadap laporan Zaki Rudin. Sebelumnya Kamarudin dan Deolipa dilaporkan oleh Ketua Umum Aliansi Advokat Anti-hox Zaki Rudin ke Baris Krimpolri pada Rabu 31 Agustus 2022. Deolipa Yumara dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoax terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Sedangkan Kamarudin dilaporkan terkait pernyataannya soal hasil autopsi terhadap Brigadir J. Zaki Rudin menilai pernyataan Kamarudin dan Deolipa adalah bentuk penyerangan personal dan penggiringan opini. Zaki Rudin pun meminta agar Deolipa dan Kamarudin percaya kepada pihak kepolisian dalam penyidikan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Namun hingga kini Kamarudin belum memberikan pernyataan. Sementara itu Deolipa yang tak terima dengan tuduhan itu melaporkan balik aliansi Advokat Anti-hox dengan terlapor Zaki Rudin di Polres Jaksel. Berikut laporan wawancara dengan pengacara Deolipa Yumara. Agenda saya hari ini akan pertama akan melaporkan ke kepolisian atas adanya dugaan tidak berdana. Yang pertama pasal 317 KWP yaitu yang dilaporkan adalah Pak Zaki Rudin. Pak Zaki Rudin karena dia melaporkan saya dengan dugaan pasal undang-undang keonaran. Nah akhirnya saya laporkan dia balik yaitu pada tahun 31 KWP laporan tidak benar atau persangkan palsu yang dilaporkan di polisian. Jadi kita laporkan yang adanya laporan tidak benar dia yang pertama. Yang kedua adalah pasal penyemaran apa baik. Terutama saya dan Pak Kamarudin. Jadi Pak Kamarudin ini yang mau lapor dia dulu saya yang lapor aja deh. Jadi saya laporkan atas penyemaran sama baik diri saya yang dilakukan oleh Pak Zaki Rudin. Zaki Rudin. Hah? Zaki Rudin. Zaki Rudin Hand Partner. Maksudnya Aliansi Advokat. Anti-Hawk. Anti-Hawk. Iya kan? Jadi mereka itu yang bikin cerita-cerita di berita itu semua yang ada di jaringan itu saya laporkan. Cuman ya namanya Zaki Rudin CS. Iya kan? Hai pemirsa Seripopo TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.